Yo, hello guys, kembali lagi di channel Sabah Online Jadi kali ini kita lagi mau nge-meal Nge-meal ini nih, Cini Dari Lemonilo Kripik ubi, rasa jago bakar Oke guys, ini Jadi, menurut saya ini lumayan unik sih Kayaknya dia out of the box aja Dibanding ngikutin yang lain Untuk jualan kripik kentang, dia lebih pilih kripik ubi Jadi dia bener-bener gak ada lawan Terus Lemonilo, kalo minyak itu kan dia cenderung di sehat ya Iklannya itu kayak dia lebih sehat gitu lah Cuma kita gak tau nih, kalo cikinya kayak gimana Oh iya, sebelum lebih lanjut Jangan lupa untuk di-like dulu videonya Dan juga di-subscribe Supaya kalian selalu dapet update video terbaru dari channel saya Oke guys Jadi ini Harganya itu kira-kira sepuluhan ribu deh Iya deh, sepuluhan ribu Abis itu Ini udah ada BPM-nya Udah ada MUI Terus dia disini Ada istimewanya gitu Apa ya USP Unique Sales Point-nya Jadi Nilai jual di MUI-nya itu adalah serat tinggi Seratnya itu tinggi Dibuat dari ubi pilihan hasil petani lokal Sama bebas biluten Terus Tapi namanya Ciki Kayaknya tetep Ciki aja gitu ya Tetep gak sehat-sehat sama Lebih sehat kalo kita kayaknya makan nasi ayam gitu Dimana Ciki Tapi ya namanya nyemilnya Terus ini Coba kita lihat Disini ada dua rasa Yang satu Jagung bakar Kalau gak salah Satunya lagi jagung balado Jadi ini yang cenderung lebih pedas Nanti kita akan cobain juga yang jagung balado ya Ini Lemonilo Cimi Kripip Ubi Tinggi serat Dibuat dari Ubi Madu Sama Ubi Ungu Jadi ada dua macem nih Lucu juga ya Terus kita lihat Kita coba dari kandungan gizinya Oh Energi totalnya masih tetep tinggi ya 130 kilokalor ini Habis itu Ada lemaknya Lemaknya masih lumayan tinggi Lemaknya masih lumayan Karabohidratnya masih tinggi Gulanya Garamnya masih lumayan Jadi intinya Biarpun dia tinggi serat Tetep aja gak boleh berlebihan Tetep ini namanya Senjilan Snack gini Apa ya Termasuk junk food Karena tinggi kalori Tapi rendah Gizi Jadi Cimi Boleh Untuk sekali-sekali Tapi tidak disarankan Untuk terlalu berlebihan Sekarang kita mau coba Lihat isinya Sekarang kita buka Hmm Begitu buka Aromanya langsung cium gitu ya Kayak gimana ya Ya aromanya ciki aja gitu Aroma kritik sih Kita lihat nih Oh Jadi dia ada dua macem ya Ini Ini yang ubi ungu Ini yang ubi manis Jadi dari satu kantong ini Dia ada dua macem ubi Ada dua macem frikis Sekarang kita mau cobain satu-satu Kita cobain dulu yang ubi ungu nih Kayak Unik aja gitu Ada ciki warna ungu Hmm 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 Main besar ya Kita coba sekali Ternyata Baladu ini lumayan pedas juga Ini kayak baladu ini Hmm Untuk tekstur Dia itu mirip kayak Kripik singkong Cuma Ini lebih empuk Kalau singkong kan Biasa lebih keras ya Ini lebih empuk Dan ada bau ciri khas Dari ubinya gitu Waktu kita makan Ada Pas udah ditelan Ada aroma ciri khas ubi gitu Tapi untuk rasa Rasa Bumbunya ini Masih enak Dan agak pedas Kalau yang jagung baladu ya Sekarang kita mau coba Yang ubi manis Hmm 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 Untuk yang ubi manis Aromanya Gak ada aroma yang kayak Beda deh Intinya ada aroma yang berbeda Antara yang ungu sama yang Si ubi manis ini Hmm Untuk tekstur Dia sama-sama masih sama renyahnya itu masih sama kayak si terbit singkong aja gitu still temen-temen embal aduh ini lumayan pedes temen ya kayak pedes lantai gitu lah jadi nusuk gitu pedesnya tapi rasanya ini lumayan soft yang ga terlalu jegerak jadi rasanya tuh main tambah terus gitu bikin ketagihan for all menurut saya cimi ini cimi ini boleh banget untuk dijadiin alternatif kalo kalian mau beli cemilan karena di samping ratnya tinggi dia pake petani lokal jadi kita bisa membantu petani lokal juga dan rasanya juga enak untuk saya ini rasanya enak karena ini mirip seperti singkong tapi lebih empuk dari singkong hmmm rasanya susah buat berhenti menurut kalian gimana? kalo kalian tuh coba coba langsung komen di bawah menurut kalian gimana dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe supaya kalian selalu dapet update video terbaru dari channel saya kalau kalian punya rekomendasi untuk cobain apa langsung komen aja di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya thank you udah nonton dan bye bye terima kasih